Saudara-saudaraku, saya ingin tanamkan sebuah kekuatan bagi kita semua tapi dalam bentuk pertanyaan. Kalau mau tahu bagaimana posisi kita dihadapkan Allah SWT, kalau mau tahu seberapa tinggi dan rendah kedudukan kita dihadapkan Allah SWT dan pengetahuan ini harus dicari. Dan inilah sumber kekuatan itu. Iza ja'a nasrullah. Dan apabila telah datang pertolongan Allah, karena kekuatan dan kemenangan hanya ketika Allah menolong kita. Dan ini yang dibekali oleh Rasulullah kepada para sahabatnya selama 13 tahun sebelum berhijrah ke Madinah. Inilah sebetulnya dasar-dasar kekuatan dan bangkitnya kekuatan Islam pada saat itu. Tapi dalam kesempatan terbatas, saya ingin mencoba menyampaikan dalam bentuk yang singkat dan sederhana. Kalau ingin tahu seberapa kuat kita, maka lihat bagaimana kondisi kita dihadapkan Allah. Dan coba ukur. Kalau mau tahu kita dalam kondisi sedang ditinggikan atau direndahkan oleh Allah SWT, maka jawabannya adalah, kalau mau tahu seberapa hebat posisi inimu dihadapan Allah, coba lihat seberapa agung Allah di dalam hatimu. Saya ulangi lagi. Kalau ingin tahu siapa kamu dihadapan Tuhanmu, coba lihat seberapa agungnya Allah di dalam hatimu. Kalau kamu mau tahu siapa kamu dihadapan Allah, coba lihat dirimu. di mana kamu ditempatkan olehnya. Di mana kamu ditempatkan olehnya. Di mana kamu saat itu. Dua indikator ini penting sekali untuk bercermin dan mengevaluasi diri bermuhasabah di awal tahun baru ini. Orang-orang yang lalai sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak fokus dengan dua hal tadi. Siapa saya dihadapan Tuhan saya? Bagaimana kondisi saya dihadapan Tuhan saya? Jawabannya adalah, seagung apa Tuhan? Allah SWT di dalam hatimu. Dan lihat pekerjaanmu. Lihat mayoritas aktivitasmu. Di mana Tuhan menempatkan kamu. Di situ kita akan tersentak sadar bahwa ternyata selama ini kita telah lalai. Saudara-saudara, saya sering mencotokkan begini. Kita punya tetangga yang punya ideologi. cara dia memuji Tuhannya, mengagungkan Tuhannya adalah dengan membuat rajutan janur kelapa sebagai tempat sesajin. ketika dia akan makan, dibagi sedikit sejumput untuk Tuhannya. Ada sejumput rezeki buat Tuhannya. lalu ini ditempatkan yang di sudut rumah, di sudut kantor, di ujung jalan, sampai di pom bensin tempat usahanya. Maksud dia adalah ingin memuliakan Tuhannya. Tapi yang terjadi apa sesungguhnya? Saya bertanya juga kepada Anda. Jangan menghilangkan mereka. Karena jangan-jangan kita juga seperti mereka. Sudahkah kita mengagungkan Allah sebagaimana patutnya? Atau jangan-jangan Tuhan hanya mendapatkan sejumput dari waktu kita? Dan selebih-selebihnya mayoritas waktu kita adalah untuk diri kita. Hawa nafsu kita sendiri. Jangan-jangan Tuhan dan agama Tuhan yang dibawa oleh para nabi dan rasul hanya mendapatkan sejumput waktu dari waktu kita. Sementara mayoritas waktu kita adalah untuk perut kita. Kemaluan kita. Jangan-jangan energi kita hanya untuk sejumput buat Tuhan kita. Sebagian besar kita adalah Jangan-jangan kita adalah para penghamba penghamba hawa nafsu. Dari sisi ini saya kira kita akan menemukan banyak jejak diri yang hina. Ternyata aku belum mengagukan Tuhanku sebagaimana mestinya di dalam hatiku. Ya. Setelah sadar bahwa ternyata kita belum mengagukan Allah sebagaimana mestinya. Maka ini berbahaya sebetulnya bagi kita. Sangat berbahaya. dan bahaya paling berbahaya adalah kita tidak menjadi hamba yang pandai berserah diri dengan berserah diri sesungguhnya kepada Allah SWT. Dan ketika itu maksud saya ketika berserah diri itu kemudian tidak pandai kita lakukan dengan baik disanalah posisi kita jauh dari Allah SWT. Fahami baik-baik cari ilmu takarruf ini. selamat keotive selamat menikmati nasi pelajar selamat menikmati Terima kasih.